oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel lulu kutemotif disini saya kebanjiran atau kedatangan banyak ECU atau ECM yang tidak normal ya seperti ini gak normal vario 150 pce 160 kemudian vario 160 yang error ya ini error kemudian ini juga dengan kontaknya dikirim kesini ya oke ini juga ya sudah selesai oke ini dua NMAX dan juga pce 150 oke disini saya ingin memberikan info buat kawan-kawan yang kalau dapat motor keyless kadang error dimana gitu ya disini kebetulan datang dari kawan kita yang kemarin sudah saya baca ya sudah saya baca ID nya kemudian saya daftarin remote baru ya kemarin oh remote orangnya sendiri ini ini remote orangnya sendiri ya kemarin suruh ngecekkan saja sudah saya cek mas padar oke disini saya ada alatnya ya alatnya jadi samien kalau memang bengkel injeksi walaupun gak bengkel injeksi samien harus mempunyai alat-alat yang namanya seperti ini mas ya alat-alat seperti ini yaitu memudahkan ya memudahkan kita saat pengecekan ya oke simulator smart key saya ya jual yang gak promosi samien tukung sebenarnya kalau dicek kayak gini ini kemarin sudah dikirim kesini sudah saya apa ini baca ID apa-apa ini oh enggak ini yang kemarin dari pamekasan kawan kita bingkel juga suruh ngecekkan ini saja setelah saya cek dari alat ini ya remote nya kan harus normal dulu ya nah ini kan normal mas ya oke kita goyang loh kan normal ya saya cek disini normal tombol start kita pencet tapi gak bunyi tidak bunyi ya kontak on signal menuju ECM normal berarti ECU ini sudah bisa dipakai kalau kita cek dengan alat ini tapi kenapa ada di kawan kita itu gak bisa ya katanya gak bisa ya oke kita cek nah oke seharusnya ECU yang normal itu kita pencet kayak gini ini harus bunyi titit titit gitu ya ini kan gak bunyi ini namanya mulai error sudah error ya kita cek yang normal ya yang sudah kita baca ya ECU yang normal bentar kita ambilkan yang sudah saya baca disini seharusnya kayak gini mas ya nah langsung di masukkan aja langsung di gitu ya yang normal itu gini mas nah ini yang normal ECU yang normal kalau kita cek dengan alat ini atau kita cek di motornya juga bisa tombol start kita pencet dua kali gini itu normal kalau misal seperti yang tadi itu tidak normal kita kembali vario 150 sudah benar kok oke kita cek oke kontak on full pump dengung beberapa detik mati normal kok disini ya loh cuma bedanya gak ada bunyi titit titit gitu ya bentar kita coba kontak on full pump dengung beberapa detik mati oke kontak off kita matikan dari remote nah biasanya kan kalau kita buat kayak gini kan bunyi titit gitu ya ini gak oke jadi apakah ECU-nya yang normal ya apa ECU-nya yang error kita cek WA-nya ya WA-nya kita cek dulu WA-nya kita cek nanti masih ceknya WA-nya ya atas nama WA-WA atas nama pengirimnya Siri Gantani kita cek kita cek kemarin saya disuruh ngecek nah ini FND Bello ya FND Bello ini dari Pak Mekasan kawan kita kawan seprofesi nah ini kemarin kan dikirim ke sini sudah saya cek mas sudah saya pasang mas ini kan sudah benar semua bentar ya nah ini ya nomornya kan sama mana bentar saya benar tahu ya nah nomor yang di HP sini ya sama ini kan sama fokus 04827 3012 04827 3012 sama ya oke sama ini memang kepunyaan mas FND Bello ya sudah benar semuanya ini remote-nya walaupun ditekan ininya ini ini gak keluar kontrol apa-apa ini ini apa ya padahal biru ini gak ada ini kan gak bisa gak bisa mas saya kiri bagi ya SCU sama ECU sama remote-nya oke kita garap SCU yang error ya kalau dicek dengan alat ini kan sebenarnya sudah normal tapi di motornya kenapa gak normal bilangnya ini kalau dipasang di motor yang lain ya juga gitu gak bisa bilangnya sih gitu berarti langkah pertama adalah kita reneu ya ah kita reneu ini punya orangnya nah ini SCU yang baru ya ini kan masih belum bisa dipakai kalau ke SCU yang baru ya bentar ya kita contohkan pasti teriak-teriak bentar ya ini karena kan belum terdaftar ini nah ya oke ketika kontak kita kontak kita on kan nah ya oke gak bisa kan karena bukan sejodo ya jadi kita matikan kita reneu dulu atau reset ECU ya 1 2 3 4 5 oke yang bawah vario 150 ya dari sebelah bawah klip di atas sebelah bawah hitung dari sebelah kiri 1 2 3 4 5 kasih yang merah ya kemudian yang hitam masa baris tengah baris tengah hitung dari sebelah kiri 1 2 3 4 ya baris tengah bentar nah kemudian yang terakhir kuning kalinya ya baris tengah hitung nomor 3 1 2 3 ya oke kalau kawan-kawan ingin tahu ya untuk warna kabel merahnya itu posisikan klip ECU di atas ya kabel merah urutan nomor 5 dari sebelah kiri 1 2 3 4 5 kemudian yang hitam yang hitam ini masa itu urutan kabel tengahnya itu dari sebelah kiri nomor 1 2 3 4 ya kemudian yang kuning 1 2 3 ya oke kita reneu dulu kita reneu dulu mas mas pos ya kita reneu dulu atau reset ECU ya oke kita pencet dan tahan ya kita pencet kita pencet dan tahan sampai lama nah ketika gedip kita lepas ketika gedip-gedip ya ini adalah reset ECU supaya ECU ini bisa dipakai ke SCU yang baru contohnya gitu enak mas kalau lednya ini kedip-kedipnya wismandek wismati berarti reneu kita berhasil bentar jadi alat kita harus kita lengkapi walaupun harganya itu mahal mas memang saya dulu ya gitu ambil uang di bank saya buat beli 1 alat beli 1 alat beli 1 alat akhirnya insya Allah lengkap tidak lengkap temenan ya kurang-kurang masih ada tapi ya bersyukur aja yang penting kita kan di motor injeksi harus memerlukan yang namanya alat alat bantu ya gitu aja samen kalau ingin menjadi bengkel maksudnya kalau nggak ingin ya kalau samen memang bengkel pastikan alat-alat samen itu minimal harus dilengkapi supaya pengerjaan kita itu lebih cepat dan akurat gitu ya nah ini kan sudah mati berarti kita lepas ya oh bentar ini nah warna biru ya ini mas warna biru light-nya warna biru berarti renew kita berhasil ya renew kita atau renew saya berhasil kita lepas oke kita lepas setelah renew mas alatnya beli nanti wis samen itu kunang aku beli nangaku ya kemudian kita daftarkan remote barunya oke caranya pendaftaran sangat kita pendaftaran SCU baru caranya sangat mudah mana remote-nya tadi ini SCU kepunyaan teman kita avandi yang ada di mas avandi yang ada di pamekasan ya oke caranya pendaftaran tekan satu kali tombol kenok atau tombol starter vario 150 ya tekan satu kali kemudian kontak on pendaftaran oke satu dua tiga kontak off cuma nah ketika bunyi tiga tiga kali kita offkan bisa kontak ya kemudian kita onkan kontak lagi coba tombol konon kita pencet oke kontak on full pump dengung beberapa detik mati nah sudah terdaftar sudah sikron yang tadinya teriak-teriak ya kalau pendaftarannya itu harus ada suara buzzer tiga kali tit 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 saman matikan oke kontak off saman matikan dari remote kalau ini dibuat ini mas dipake ini ya gak bisa ya ya mis gak bisa kan id nya mis beda lagi ini coba ya kita kita pake yang error tadi yang error tadi kalau di cek pake alat ini kan bisa sekarang coba ya oke tombol konon kita pencet kontak on akan teriak-teriak full pump tidak dengung ya oke contohnya kayak gitu sudah oke kalau pake alat yang ini kita itu sangat demam pak adnard ya oke tombol konon kita pencet kontak on full pump dengung beberapa detik mati oke saya akhirnya sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jos kontak off kontak on full pump dengung beberapa detik mati kontak off kontak on full pump dengung beberapa detik mati oke salam jos weh sedang dikirim bos ya besok selamat menikmati selamat menikmati